Pemirsa meluapnya sungai Ciliwung Hilir mengibatkan ribuan rumah di sejumlah wilayah ibu kota terendam banjir. Ketinggian air di wilayah Kampung Pulau Jakarta Timur bahkan hingga mencapai 3 meter. Warga Kampung Pulau Jakarta Timur ini terpaksa menggunakan ban untuk mengangkut harta benda miliknya. Tingginya debit air membuat warga sulit untuk berjalan ke luar rumah. Tidak sedikit warga yang harus berpegangan tali. Sejak selasa pagi banjir merendam ribuan rumah di 3 RW di Kampung Pulau Jakarta Timur. Ketinggian air yang hingga mencapai 3 meter membuat warga sulit beraktifitas. Keterbatasan perahu karet mengakibatkan sebagian warga terpaksa berjalan kaki ke luar rumah. Tidak hanya di Kampung Pulau Jakarta Timur, banjir juga melanda wilayah Rawajati dan Kejatan Timur Jakarta Selatan. Sejumlah warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta saat ini, tercatat hampir 6.000 kepala keluarga atau sekitar 16.064 jiwa menjadi korban banjir. Wilayah yang terendam banjir, Kampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, Cililitan, Pejatan Timur, Bukit Duri, Kebun Waru, Rawajati, dan Pengadegan. Warga berharap Pemprov DKI segera mencari solusi untuk mengatasi banjir, terutama di kawasan langganan banjir. Tim Leputan RCTI melaporkan.